Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengabaikan saran dari Yusuf Kala. Adapun saran Yusuf Kala itu soal Gibran diminta segera mundur dari jabatannya seusai ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih oleh KPU. Lantas, inilah alasan Gibran tak mengikuti saran dari Yusuf Kala. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran memilih mengikuti arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terlebih hingga saat ini, Prabowo juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Oleh sebab itu, Gibran menegaskan ia akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Gibran menyebut pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden masih lama. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga berkeinginan menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Terlebih, Gibran sedang memprioritaskan beberapa proyek pembangunan yang didanai dari Hibah Pemerintah Uni Emirat Arab, UEA. Ia mengaku akan segera mengebut sejumlah proyek, salah satunya Gor Indor Manahan yang sempat mangkrak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.